Halo teman-teman, semuanya ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sungwati bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di Persib Update yang akan membahas informasi terkini tentunya seputar Persib Bandung. Nah ada apa saja, saksikan selengkapnya. Sebelumnya nih aku pengen menyapa kalian-kalian Bobotoh dan juga Tribuners mungkin yang nonton pertandingan semalam bagaimana dengan hasilnya perasaan kalian sampai saat ini ya apakah dikoyak-koyak belum menang-menang. Nah lagi-lagi ya Persib Bandung harus rela berbagi poin dengan lawannya Arema SC ya semalam pada pekan ke-2 Liga 1 2023-2024. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta tersebut berakhir dengan skor 3-3. Nah padahal ya kemenangan itu udah di depan mata yang dimiliki Persib Bandung tapi harus sirna begitu saja setelah Arema SC berhasil mencetak gol ke-3-nya melalui eksekusi penalti Gustavo Almeida. Nah gol yang dicetak Gustavo Almeida ini membuat Arema SC meraih hasil imbang dengan skor 3-3 serta mengukuhkan posisi dirinya menjadi pemain pertama yang mampu mencetak hat-trick di musim ini. Di sisi lain Persib Bandung juga sempat menyamakan kedudukan setelah dua kali tertinggal dari tim tuan rumah. Nah gol Persib dalam laga ini dicetak oleh Shiro Alves pada menit ke-10 dan ke-54 serta David De Silva pada menit ke-38. Nah dengan hasil itu Persib Bandung kini berada di posisi ke-7 kelas men sementara dengan raihan 2 poin. Nah tetapi posisi ini tentu masih sangat mungkin berpindah mengingat belum semua klub menjalani laga pekan ke-2 ini. Nah setelah ini Persib Bandung akan menjamu Dewa United di Stadion Guara Bandung Lautan Api hari Jumat depan tanggal 14 Juli 2023. Nah menyambung hasil imbang tadi ya pelatih Persib Bandung Louis Mia mengakui bahwa itu adalah hasil kesalahannya dalam merancang strategi. Khususnya pada keputusan melakukan pergantian pemain di pertengahan babak ke-2. Nah meski demikian Louis Mia optimis dengan seiring berjalannya waktu timnya akan terus berkembang untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ia juga berharap seluruh permain harus siap untuk bekerja keras dan menampilkan permainan terbaiknya untuk membantu tim saat mereka dimainkan. Nah selain Louis Mia, Guandang Persib Bandung juga nih makhluk merasa sedih karena timnya belum mampu meraih poin maksimal. Terlebih sebelum pertandingan berlangsung timnya telah menargetkan untuk mendapatkan 3 poin pertama di musim ini ya dalam lagas malam. Mark Locke menjelaskan di babak pertama ia dan rekan-rekannya tampil luar biasa, penuh semangat dan memiliki motivasi untuk memenangkan pertandingan. Meskipun Persib Bandung harus beberapa kali mengalami situasi tertinggal. Guandang timnas Indonesia tersebut juga menyebut timnya seharusnya layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Bahkan dirinya menilai Persib Bandung berpeluang untuk memenangkan laga dengan skor 4-2 atau 5-2 karena banyaknya peluang yang tercipta. Namun sayang banget ya peluang-peluang itu tidak bisa dieksekusi dengan baik. Nah gimana ini tangkapan Boboto dan tribuner semuanya yang menyaksikan laga semalam dengan hasil imbang 3-3 tersebut. Apakah kalian puas atau kalian aduh kapan dong nih 3 poin pertamanya ya atau misalnya kalian punya prediksi nih nanti di Dewa United ya di pekan depan apakah Persib Bandung bisa berhasil? Kita nantikan ya sama-sama. Nah itu tadi dia wawakannya juga tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui lebih lanjut informasi lainnya bisa langsung aja akses di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, komen, share di Youtube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Renes Muwati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Terima kasih telah menonton!